Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Alhamdulillah di siang hari ini, di sesi yang kedua di hari Sabtu ini dalam kegiatan festival webinar Cahaya Keluarga Ku 2020 bersama Andur Institute, kemudian The Logos Village, Steven, Genetic Intelligence, Lampabet, Fund Active Learning Tools, kemudian ada Nutri Club, dan Easy Homeschooling. Terima kasih untuk para sponsor yang memberikan kontribusi untuk kegiatan kita siang pada hari ini. Ayah, bunda, dan sahabat semua, siang hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ketahanan finansial di tengah masa pandemi saat ini. Kontekstualnya saat ini kita memang berada di tengah pandemi, di mana kita harus memiliki satu sikap, satu respon, bagaimana kita bisa tetap bertahan, mengelola keuangan dengan baik, sehingga cash flow keluarga kita ini bisa tetap baik, lancar, dan tidak mengalami kendala. Bersama kita siang hari ini, Coach Adhawah Yudi, beliau adalah seorang coach mentor, trainer UMKM, yang akan memberikan sesi kita pada siang hari ini. Bapak-Ibu yang berbahagia, rules kita adalah selama pemaparan materi, kami harapkan untuk di-mute, jika nanti ada pertanyaan, boleh bisa di-mute, ataupun melalui chat zoom yang sudah ada di device ini. Kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, akan ada pemaparan materi, sisanya kemudian kita akan sesi tanya-jawab, dan nanti kita akan foto bersama, dan setelah itu akan kita akhiri dengan penutup. Baik, Coach Adhawah Yudi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya siang hari ini membersahami kita di kegiatan webinar ini. Silahkan Coach, untuk sesi materi, pertahanan finansial atau financial resilience. Oke, sudah tampil di layar kita. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas atau enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kurang jelas nih. Oh, kurang jelas. Oke, berarti saya harus coba dekatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih jelas ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih kepada semua pihak yang penyelenggara ya untuk acara sharing pada siang kali ini. Tadi sudah disampaikan, perkenalkan nama saya Anha Wahyudi. Domi sini saya di Cipu Utad, Tangerang Selatan. Betul, saya memang sudah tiga tahun terakhir mendampingi para UMKM di Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya untuk pengginaan, pendampingan usaha. Usaha pribadi, saya ada digital marketing, ada pelatihan-pelatihan, dan juga produk-produk UMKM pemasaran. Oke. Tidak panjang lebar, langsung kita coba sharing. Jadi, saya berbagi aja, begitu Bapak-Ibu, bukan untuk menggurui, tapi kita coba untuk sharing bagaimana kita bisa mempertahankan atau ketahanan finansial ya di masa pandemi. Seperti Bapak-Ibu ketahui, semua kita sudah 8 bulan lebih ya, 8 bulan terkena pandemi. Semuapun merasakan ya, jadi bukan hanya bukan hanya kita, begitu, tapi negara ini, bangsa ini, dan seluruh dunia merasakan. Baik perusahaan besar, maupun perusahaan kecil, bahkan kita, saya di UMKM juga merasakan dampaknya ya. Nah, lalu bagaimana sih begitu kita agar bisa bertahan? Karena kata orang untuk maju saat ini agak berat gitu ya, bertahan saja sudah Alhamdulillah hal itu atau sudah sudah cukup oke. Oke. Oke, Bapak-Ibu, saya mulai dari bentar, screennya kok nggak bisa jalan ya? Oh iya. Oke. Saya mulai dari tentunya kita cek finansial atau keuangan Anda saat ini. Jadi Bapak-Ibu, mungkin Bapak-Ibu penghasilannya dari ada yang dari bekerja, ada yang dari usaha, kira usaha, atau dari manapun ya. Jadi Bapak-Ibu, penghasilan itu tentunya dari dua sumber itu ya. Baik kita melahirkan usaha atau kita memang bagian dari usaha tersebut ya, yaitu karyawan. kita cek nih, cek lagi kondisinya penghasilan dari mana saja. Nah yang paling pertama yang saya mau sampaikan adalah yang pertama adalah yuk kita sama-sama lajak pembelanjaan. Mulai dari sini dulu. Jadi kalau saya langsung mulai nih, jadi yang pertama identifikasinya adalah lajak pembelanjaan Bapak-Ibu. Jadi untuk mempertahankan finansial gitu ya, ketahanan untuk diri kita, ya coba lajak nih pembelanjaannya. Bagaimana cara melacaknya? Bapak-Ibu, coba coba diperhatikan lagi pembelanjaan yang selama ini dilakukan. yang tadinya mungkin di sebelum masa pandemi kita ya stabil ya, pendapatan stabil, penghasilan stabil, baik karyawan maupun usaha. Teman saya, rekan saya ada yang saudaranya itu bekerja ya, dia sudah manager di sebuah perusahaan, jadinya kalau tidak salah di atas 10 juta begitu 15 jutaan dia cerita. kemarin sekarang oleh perusahaan hanya diberi kompensasi 1 juta. Saya kaget ya. Jadi yang gaji normalnya sebelum pandemi itu gajinya adalah atau penghasilannya ada 15 jutaan, sekarang hanya 1 juta. Sehingga untuk makan saja cukup sulit begitu. Apalagi ditambah dia punya angsuran rumah, angsuran kendaraan dan lain-lain. Ini sangat memperhatinkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dirasakan oleh semua termasuk saya lah semua merasakan ya. Jadi kita artinya apa dengan penghasilan sebesar itu atau sekecil itu tentunya kita harus mampu pintar-pintar mengelola keuangan kita. Makanya saya mulai awal dengan lacak pembelanjaan. Jangan sampai pembelanjaan yang selama ini mungkin Bapak Ibu apa ya tidak atau kurang perhatian coba yuk lacak lagi pembelanjaan. Misalkan mulai dari kebutuhan harian kebutuhan dapur kebutuhan cuci-cuci atau apa ya saburin segala macam coba dicek lagi termasuk kebutuhan yang itu primer ya yang sekundernya apa gitu ya yang kebutuhan-kebutuhan yang dirasa ya jajan-jajan bertemu dengan orang yang tadinya kita anggap biasa gitu ya ya termasuk ketika kita bertemu teman ketemu saudara atau komunitas kita datang gitu ya nah itu pengeluaran-pengeluaran itu kadang-kadang kita tidak cek tuh enggak terasa ngopi-ngopi saja santai sudah 200 ribu gitu ya nah itu kalau sekali kalau sekali tiga kali kalau belum lagi sebulan nah itu harus diperhatikan karena itu akan mengeris tentunya tabungan kita ya syukur-syukur memang kondisinya kita punya penghasilan stabil tapi stabil pun ketika dalam kondisi saat ini gitu ya tentunya akan mengeris ya oke itu dulu yang poinnya jadi lancak lagi pembelanjaan Bapak Ibu semua ya baik itu keperluan buat anak keperluan untuk apa ya ya berbaik maintenance rumah AC segala macam termasuk maintenance kendaraan atau apa itu dikontrol sedemikian rupa sehingga keluar tuh angka angka yang real gitu ya yang selama ini Ibu nggak kontrol atau Bapak Ibu nggak kontrol nah gimana caranya sampai bisa ini kita kontrol ya oke selanjutnya yang kedua adalah memotong biaya nah memotong biaya artinya apa tadi setelah kita tahu pengeluarannya misalnya berapa kita ambil contoh aja dia pengeluarannya misalkan ini misalnya aja 10 juta gitu ya nah biasanya kebutuhan itu yang nggak bisa dikonggup itu 10 juta dia coba dikontrol lagi kosnya dipotong biaya mana yang bisa di kurangi gitu diminimalisir yang tadinya kita mungkin karena belinya banyak biasanya kita boros atau yang biasanya kita di dalam lemari es komplit ya kita komplit ya beli ya untuk satu bulan ada buah-buahan ada minuman ada apa ya dikontrol lagi dicek lagi termasuk ya kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya yang kiranya tidak terlalu urgent ya gitu ya atau bukan primer lah sifatnya kalaupun dengan sifatnya primer tentunya itu juga harus dikontrol jangan sampai terkadang bapak ibu ya ya ini di rumah pengalaman pribadi juga terkadang itu di dalam lemari es gitu ya ada yang sudah dibuka gitu ya sampai minggu depannya bulan depannya ya akhirnya kebulan gitu ya karena masak sekali akhirnya kebulan padahal itu misalnya kalau dikumpulkan per pekan atau per bulan itu lumayan sekali buang ternyata skanonklasi besar juga di lemari es ya artinya banyak entah itu bumbu entah itu apa-apa ya jadi itu coba di oh seperti itu bisa juga kita perhatikan artinya hati-hati jangan sampai itu menjadi hal kecil sekolah ya tapi ternyata itu juga bisa mengganggu kita punya ekonomi penghasilannya ya gitu jadi hobi-hobi ya termasuk nih yang punya hobi-hobi juga harus dikontrol nih jadi jangan sampai hobi-hobi kita ya mungkin hobi gak masalah ya bapak ibu selama kita ada budget ya hobi beli buku buruk hobi apa begitu itu bagus lah atau refreshing mancing atau apa itu gak masalah selama kondisinya stabil selama kita punya budget yang cukup dan sudah terkontrol ya ada budget primer ada budget untuk jalan-jalan semua sudah terkontrol lah ya tapi kalau memang sekarang agak sulit apalagi ada pengurangan begitu secara penghasilan valeri dari kantor atau dari penghasilan karena saya banyak sekali menemukan di UMKM gitu atau teman-teman malah penghasilannya atau penjualannya menurun ini tentu saja mempengaruhi daripada kita punya penghasilan ya pemasukan oke jadi yang nomor dua itu jangan sampai kita defisi kita tuh habis terpotong semua tergerus ya kita kaget gitu ya lihat tabungan kita wah ternyata berkurangnya drastis sedangkan kebutuhan itu tidak bisa kita hindari ya oke nah sehingga finansial kita mana ini ya tidak terkontrol ya savingnya termasuk dalam usaha atau segala macam itu perlu kita kontrol lah ya oke yang ketiga Bapak Ibu selanjutnya adalah hilangkan hutang nolor ya wah dalam kondisi saat ini kok disuruh hutangnya dihilangkan di jelas ya Bapak Ibu ya dalam kondisi ataupun ya memang sedikit demi sedikit ya baik hutang secara yang wajib ya biasanya pihak ketiga atau apa bank di jambang atau kemana itu itu udah pasti ya itu udah pasti memang harus dibayar setiap bulan tapi ada juga mungkin hutang ke kanan kiri atau teman kantor atau teman bisnis perkan bisnis supplier atau reseller itu juga harus mulai dihilangkan pelan-pelan bahasanya adalah bahasa komunikasi aja silahkan dikomunikasikan dengan baik jangan sampai ini menjadi apa ya kali lubang tutup lubang begitu sehingga ini menjadi semakin berat gitu ya kalau memang harus dirasa ada yang perlu dijual begitu itu juga bisa ya dikondisikan untuk menutupi artinya apa dalam kondisi saat ini memang cukup sulit jadi saya banyak mendapatkan cerita begitu kemarin saya juga bertemu di daerah Tangerang Selatan dia pengusaha pulsa dia manajer area gitu merkeping wilayah Tangerang Selatan bahkan dia Indonesia dia bilang jualannya tadinya omset dia per hari paling sedikit 80 juta sampai 100 juta dia sewa ruko gitu di ruko ya sampai akhirnya sekarang bisnisnya zero Bapak Ibu jadi kemarin itu kita pertemuan dia mau menjadi reseller apapun entah itu mau jualan apapun ya mau memasarkan yang untungnya ya 10-20 ribu juga gak masalah karena sudah merasakan betul jadi topennya di Pondok Cadu disini ada daerah Pondok Cadu tetap lapangan penerbangan dia rupanya dia tutup terus dia rumahnya kreditannya juga gak bisa bayar akhirnya dia semua sekarang dia kontrak ini nyampang Bapak Ibu ini saya bengar langsung ke orangnya kemarin sore kita bertemu sharing akhirnya coba kita pertemukan dengan ya satu dua orang biar atau ada jalan untuk bisa bisnis gitu ya untuk pemasukan karena sudah mulai ngontrak saat ini ya tabungan sudah mengurus artinya ini bukan satu dua yang merasakan pandemi termasuk pengurangan karyawan kan besar-besaran ya sekian juta ya saya datangnya tidak pasti yang pasti adalah jutaan para pekerja sudah mulai menganggur gitu ya ya gitu jadi kembangan hilangkan hutang sehingga hutangnya selesai juga dengan ditutupinya ya bang ya bang ditutupi dengan rumahnya segala macam akhirnya tertutup tapi gak masalah bagi dia adalah yang penting semangat tetap ada artinya setelah pandemi insya Allah ada bersemi ya setelah pandemi selanjutnya selanjutnya nah salary penghasilan kan tentunya dari salary ada yang dari usaha dari salary salary kalau stabil Alhamdulillah Bapak Ibu kalau perusahaannya masih bisa memberikan biaya stabil ya tapi kebanyakan ada yang dipotong 50% dipotong 80% karena tidak antur karena di rumah nah selanjutnya yang keempat adalah setelah kita 1 dan sampai 3 tadi nah poin keempat adalah hasilkan lebih banyak uang tentunya ini yang paling utama gitu ya jadi lo hasilkan lebih banyak uang dari mana begitu kalau memang sudah bekerja dipotong 50% yang tadinya 20 juta jadi 10 juta padahal kalau bicara yang tidak bisa diotak ati misalnya pembayaran biaya ya kos yang harus dibayar misalnya 15 juta berarti kan udah minus 5 juta tuh di luar dari makan atau apapun keluar nah itu bagaimana solusinya begitu ya itu mau tidak mau kan tadi biasanya memperbesar hutang gitu ya atau menambah hutang atau mulai berani menghutang yang tadinya tidak berhutang nah makanya mulai kalau memang ada aset tadi kita sampaikan bisa dijual untuk menutupi tapi aset yang kira-kira tidak dipakai ya misalnya punya alat olahraga atau punya sepeda gunung yang atau sepeda apa yang yang gak dipakai gitu ya atau yang punya double dua segala macam yang itu bisa menutupi pelan-pelan ada yang sepeda 50 juta ada 50 juta 100 juta ya sepeda hidupat itu bisa juga di ini ya buat menutupi selanjutnya tadi hasilkan banyak uang ya kalau untuk karyawan ketika salari sudah dikurangi ya pasti yuk mulai coba berbisnis berbisnisnya apa ya mulai dari mana saya belum pengalaman sama sekali nih belum ada belum pernah usaha 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 mulai dari mana bisnis apa yang cocok wah banyak Bapak Ibu jadi banyak peluang di masa pandemi ini sebenarnya saya di awal-awal waktu pertama kali bisnis atau usaha saya training kan otomatis itu ya maksudnya panggilan-panggilan gitu ya yang offline sudah tidak ada terus juga ada usaha-usaha di rumah nih di Sri ya jual Sylvia Collection kita jual pakaian juga karena kampusnya tutup saya sambing kampus mungkin Bapak Ibu jadi kampus tutup otomatis toko pakaian saya juga tutup gitu ya yang makanya bergeser ke online sedikit lebih sedikit nah jadi mulai dari mana ya mulai dari yang kita punya aja resource-nya modal berapa tanpa modal pun bisa ya disini juga ada Pak Yusuf kan memiliki produk ya Pak Yusuf ya ada lampabet nah itu juga mungkin bisa menjadi jalan ya jadi alat edukasi kalau gak salah Pak Yusuf memiliki produk itu ya mau gue aja ditanyakan bagaimana cara agar saya punya penghasilan misalnya 5 juta 3 juta atau 10 juta dalam sebulan Pak Yusuf insya Allah bisa memaparkan tuh bagaimana dengan penjualan berapa ya intinya apa intinya ada kemauan intinya apa intinya silaturahmi ya jadi semua bisa tuh jadi bisa jadi dari nol jadi kalau kata orang wah perlu modal mas gak perlu juga jadi saya juga banyak jual produk-produk WMGM tidak perlu modal jadi yang penting adalah kita mau memasarkan dengan cara apa bisa dengan online ya dengan instagram instagram story WA story WA itu ya bisnis segala macam Facebook crew dan lain-lain coba pelajari banyak lah dengan cara youtube bahkan sekarang saya sudah mulai atau teman-teman yang lain juga sudah mulai menambah ke tiktok bisnis ya jadi Bapak Ibu jadi bisa dipergunakan jadi semua bisa dipergunakan jadi disini ada WMKM dia bingung istrinya jualan jualan kuliner gitu ya kena dampak juga sedikit ya karena dia di kantin di kampus kampusnya tutup kantinnya stop tapi suaminya ternyata bisa lukis lukis apa lukis dinding jadi bisa lukis dinding jadi beliau bisa melukis dinding yaudah datang silaturahmi di komunitas akhirnya dia menceritakan ya lumayan mulai dikenal selanjutnya apa lagi dia kami sarankan coba buat youtube gitu ya tiktok coba anda gitu ya mau mulai dari free juga gak apa-apa atau dimodalkan cat gitu kuas sama resto-resto yang masih maju gitu ya karena resto-resto masih ada juga yang kecil-kecilan mulai bertumbuh juga disini itu melukisnya tapi di youtube kan gitu ya youtube kan nah sampai jadi dari nol sampai jadi lukisannya dan di share ke grup atau di social media sehingga dia punya atau yang namanya mulai itu market akhirnya desain termasuk mendesain akhirnya dia merambang nih background kita ini kan kadang-kadang nih zoom ya kita tuh sekarang zoomer ya jadi backgroundnya ada omel buku gambarnya itu ding-dingnya bisa digambar oleh rekan saya gitu jadi ada tuh usaha-usaha begitu ya jadi banyak saya waktu di awal malah jualan APD saya jualan masker saya jualan hand sanitizer jadi 3 bulan pandemi itu Maret April May saya jualan itu aja itu alhamdulillah karena dulu belum ada yang belum terlalu banyak hand sanitizer saya jualan laris manis kirim ke Palembang ke Palu ke mana gitu ya banyak lah ya dikirim kemana-mana artinya mulai dari itu produk punya orang jadi saya hanya kenalan terus saya gak lihat bisiknya hanya di packing sendiri oleh beliau saya hanya mutu uang aja transfer ke saya saya ambil selisi lumayan bapak ibu kalau kita ambil per botolnya 10 ribu aja waktu itu penjualan saya ratusan botol ya tinggal bisa dihitung artinya itu bisa dilakukan terus yang paling simple yang paling sederhana kalau saya sampaikan ke para UMKM atau yang belum punya produk itu tadi reseller atau paling simple lagi apa bukanya langsung dari rumah saya punya rekan namanya Pak Ari dia di bolan untuk kerja dari Angkasa Pura dari Garuda dia selesai kerja dia tinggal di perumahan dia bingung mengulang usaha dari mana terus usaha apa akhirnya ada yang tetangga gitu tetangga pengajian atau tetangga arisan Pak Ari saya mengulang di kreatri dimana ya dia bilang ke saya aja dia jawabnya seperti itu kenal dia gak tahu gak punya usaha akhirnya dia pulang dari rumah istrinya bilang rumah kayak gitu buat ayam bakar selanjutnya sehingga beratnya sekarang terkenal ayam bakar ayam bakar ciamik kenapa ayam bakar dia bilang paling tidak beresiko kenapa Pak iya dibakar kalau gosong ya memang ayam bakar katanya ini kan gosong ya namanya ayam bakar ya resikonya ya kalau kalau belum belum gosong namanya juga ayam bakar ya ini gosong gitu ya jadi kurang lebih tidak ada resiko sehingga dia sekarang jualan lumayan besar dan menjadi mentor di UMKM dan besar juga usahanya jadi di daerah DSD ya jadi penjualannya ke perumahan-perumahan alam sutra bahkan dia bikin kayak print pakai bus gitu ya ada yang butuh tumpeng tumpeng kan biasanya gede ya terus tapi menunggu kamu itu lama akhirnya keras dia siapkan itu tumpeng hanya untuk ceremonial potong tapi dia siapkan per bus tumpeng-tumpeng kecil yang mini-mini itu keren banget dijualnya di daerah DSD itu menarik akhirnya dia pakai lagi packagingnya apa packaging kotaknya pakai semacam kantong gede menarik lagi value-nya naik lagi jadi perpulsi itu bisa 50-70 per satu bus ya yang biasa mungkin menunya 30-40 ditambah kali lagi tambah kantong karena DSD marketnya pakai 70 ribu 100 ribu satu kantong keren banget usahanya bergalan artinya apa semua bisa silahkan rupanya ibu yang mulai dari yang terkecil usaha apapun menjadi reseller menjadi hari yang di depan yang ada di rumah kita simpelnya lagi kalau saya sampaikan yang mau usaha kita anak muda saya bilang simpel aja di rumah ada meja gak? ada ada kompor? ada oke model berapa? beli indomie 1.000 berapa? 50.000 70.000 oke udah buka di rumah udah selesai langsung buka indomie itu 1-2 bulan ternyata bisa segita-gita juga jadi penghasilannya dengan indomie atau sih kalau kita bicara menu baru resep-resep yang besar juga dari Bandung dari WhatsApp termasuk masobujangan abnormal ya menu utamanya adalah indomie jadi penghasilannya jadi tadi modal 100.000 sebenarnya usaha itu sangat-sangat bisa dengan mengeluarkan meja di rumah kasih taplak dikit kasih kompor selesai itu gak perlu malu Bapak Ibu itu bertahan oke selanjutnya itu tadi ini gambaran aja jadi kita harus mencari uang sebanyak mungkin ya agar pengeluaran bisa terkondisikan begitu pengeluaran bisa penghasilan lebih besar daripada pengeluaran kita selanjutnya yang kelima nah ini kita juga harus ada yang namanya dana darurat kita bisa terjadi Bapak Ibu ya kondisi apapun kita bisa terjadi bisa sakit kita tidak sakit pasangan kita pasangan tidak sakit anak-anak kita nah itu candangan perlu ada itu ada ilmunya ada Bapak Ibu berapa persen dari penghasilan Bapak Ibu atau paling tidak silahkan masukkan aja ke celengan atau ke mana ya darurat lah ya semampunya kalau dalam usaha ya ada yang UBKM saya menyarankan ada yang 50 ribu 10 ribu silahkan taruh aja tapi gak terasa itu kalau dibuka satu bulan kalau memang gak gak pakai juga lumayan gitu ya anggap uang hilang gitu ya jadi memang ditaruh untuk emergensi ketika ada apapun pasti kita emergensi itu kadang-kadang jangan sampai kita akhirnya ya menggadaikan atau pinjam apa segala macam itu terjadi ya siapapun merasakan lah ya berat memang tapi ya kita harus tetap terus berjuang Bapak Ibu oke selanjutnya ya hitung ya jangan ragu-ragu ya jadi walaupun penghasilan kita sedikit tetap jangan ragu-ragu untuk setting sedikit untuk emergensi berapapun taruh aja jadi rekening yang boleh di rekening boleh di jaringan atau di mana taruh aja yang rekening itu tidak untuk utama ya yang tidak terhati oke yang terakhir adalah bangun hubungan Anda atau bangun hubungan kita ya Bapak Ibu ini saya mengulas begitu ya tentunya teman-teman semua atau Bapak Ibu sudah tahu bahwa menjaring hubungan itu menambah rejeki menambah panjang umur ya silaturahamin seperti hari ini kita juga sharing akhirnya saling kenal mungkin yang tadi tidak pernah dengan Pak Yusuf kenal dengan Pak Yusuf yang tidak pernah dengan apa lembaga atau apa segala macam disini atau sahabat-sahabat semua akhirnya saling mengenal itu penting jadi saya banyak build-build bisnis build-build termasuk hari ini saya baru saja mengisi di sebuah perumahan kita ada 30 UMKM baru saja saya pulang untuk perizinan usaha itu dari mana hanya kenal sekilas saja Bapak Ibu di grup dia menyapa yaudah ya Alhamdulillah ya artinya saling berbagi saling bersinergi gitu ya dalam kebaikan insya Allah jadi silaturahamin penting banget bangun komunikasi sikap kita tetap dijaga integritas nomor satu boleh kita sempit gitu ya secara keuangan tapi kalau integritas kita branding personal kita masih baik sopan sikapnya ke siapapun terserah orang lain bersikap apa terhadap kita yang penting respon kita tetap baik gitu ya dalam kondisi apapun mungkin itu saja sih ya Bapak Ibu sharing aja dari saya sekilas mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya terima kasih itu saya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Adha Wahyudi jadi sebenarnya harus berani untuk mengeksplor diri juga ya yes potensi masih banyak dalam diri kita potensinya masih banyak sekali ada ilmu peluang peluang atau perlu uang perlu uang menghasilkan uang ya jadi intinya jangan pernah berputus asa terus kita apa namanya bergerak ya seperti tadi mau usaha salah satu tips tadi ada materi yang menarik ya di poin nomor empat ya bagaimana kita bisa menghasilkan uang ini jauh lebih banyak kalau tadi sebelumnya mungkin channelnya kita pendapatan melalui usaha kita pekerjaan kita gitu ya sebagai seorang employee misalkan begitu nah di masa pandemi ini mungkin kita harus kreatif nih apa yang bisa kita berdayakan sehingga ini bisa menjadi satu nilai jual bahkan ini pengalaman boleh share sedikit gitu ya ternyata untuk menjadi mental pengusaha itu ya ilmu peluang bener ada ada tukang servis datang ke rumah servis AC gitu ya betulin 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 nah itu kalau kita punya ide entrepreneurship itu bisa menjadi pengusaha bisa buka jasa servis bukas ataupun AC walaupun kita gak punya ilmunya gitu cukup kasih tau sama apa namanya mekaniknya pak nanti kalau saya bisa minta tolong boleh ya bantu saya ya saya bantu pasarkan nah ini bisa menjadi langsung betul nah yang saya tangkap bahwa modal ini ada dua nih coach ada modal saya itu ada dua ada modal yang memang kita kita keluarkan secara kita pribadi ya kalau kita punya uang punya tabungan punya tenaga tapi juga modal itu ternyata bisa ada di orang lain tapi syaratnya adalah kita menjadi orang yang terpercaya trusted nah itu bisa menjadi modal juga tuh salah satu kuncinya jalannya adalah tadi banyak-banyak silaturahim ya begitu silaturahim ini bisa membuka channel-channel kita nih luar biasa menarik sekali bagaimana membuka wawasan membuka ide kita untuk bisa lebih kreatif lebih inovatif dan bagaimana kita lebih berdaya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lagi di saat-saat yang penerbatasan ini baik sahabat ayah bunda barangkali ada hal yang mau ditanyakan ataupun sharing ya jadi saya perlu sampaikan bahwa Pak Adha Wayudi atau Pak Wahyu yang biasa dipanggil atau Pak Adha ini adalah mentor di UMKM ya beliau cukup lama sekali apa namanya saya juga cukup kenal lama dengan beliau urusan bagaimana membuka bisnis membuka ya itu Z dari A sampai Z urusan bisnis ini beliau cukup punya ini pengalaman nah sayang sekali nah ini kita manfaatkan kesempatan beliau yang sedang meluangkan waktunya bersama kita untuk berbagi ilmu dan berbagi manfaat kami buka pertanyaan sesi pertanyaan jika ada yang mau bertanya ataupun sharing silahkan langsung saja di di-unmute ada yang mau bertanya silahkan kalau ada yang mau bertanya kalau enggak kita sudah yes oke oke kesempatan coba-coba yang akhirnya semua tidak berjalan nah menarik sekali ini pertanyaannya ini tadi nih apa yang disampaikan oleh coach Wahyu bahwa peluangnya sekarang luar biasa karena sekarang orang tuh coba menggeliat bertahan di-survive jadi apapun coba diusahakan tapi kita sebagai seorang yang mau mulai usaha ini khawatir terlalu banyak yang diikuti akhirnya tidak tidak fokus jadi setengah-setengah ini gimana tipsnya nih coach ya oke bagus ya pertanyaannya ya dari gue ya oh ya suara saya jelas ya ya jadi sekarang memang betul banyak sekali peluang bermunculan begitu ya ya semua menjajaki memang ke arah untuk berbisnis ya tadi itu yang pengangguran mulai merambah juga ke dunia bisnis otomatis karena mencari pekerjaan saat pandemi rasanya sulit ya jangankan cari pekerjaan begitu yang sudah bekerja aja diumahkan gitu nah otomatis banyak sekali hal yang masuk terutama kita di grup-grup peluang-peluang bisnis segala macam nah agar tahu bahwa mana sih yang potensi gitu sebenarnya semua bisnis punya potensi jadi semua itu bisnis punya potensi yang pasti adalah kita ya jajaki aja pertama kita kita jajaki kalau memang itu sahabat kita ya bagus berarti kalau sifatnya sudah atau sudah amanah sudah kita tahu secara personal ya bagus tinggal kita minta dasarnya apa sih produknya produk knowledge kita pahami bisnis plannya atau keuntungannya si simpel itu aja produk kita pahami keuntungannya berapa persen fee-nya misalnya untuk fee-nya 20 persen ke masyarakat ya sudah kalau kita tanpa modal udah menjalankan pasaran kan saja nah lalu bagaimana ya yang mana yang harus saya pilih banyak banget nih yang manapun silahkan gitu ya boleh satu boleh dua oh tadi akhirnya gak fokus dong gak masalah untuk di awal kita apalagi yang belum pernah berbisnis itu gak masalah yang penting menjalankan dulu poinnya adalah uang jadi kita harus kalau saya belajar dengan elementer saya kosparan poinnya adalah mata duitannya dulu jadi uang aja dulu jadi poinnya kita harus uang dulu berapa target yang kita mau dapatkan misalnya 5 juta atau 10 juta per bulan ya poinnya itu aja dari jualan apapun oke basicnya kita gak ngerti ya belajar produk ngeliatnya saya dito oh apa gak dikatakan kita gak fokus gak masalah karena itu untuk di awal itu untuk membiasakan diri karena Bapak Ibu percaya atau tidak kalau Bapak Ibu menanyakan terus sampai kapan pun tidak akan berbisnis sampai kapan pun tidak akan buka teman saya dari zaman dahulu kalah begitu ya dari kantor lama sampai detik ini kalau memang gak usaha ya gak usaha juga begitu karena memang selalu ditanya jadi bisnis itu bukan ditanya ya tapi dipraktekan ya jadi bisnis itu memang harus dipraktekan mulai dari yang terkecil menjadi reseller tadi gak apa-apa mulai dari modal nah sehingga nanti terbiasa bagaimana belanja terbiasa bagaimana komunikasi lewat handphone lewat WA lewat call dengan supplier kita atau teman kita tadi distributor kita selanjutnya juga dengan customer bagaimana kita terbiasa dengan beriklan bagaimana kita berani membuat update status produk mulai dengan kita membuat akun bisnis kita misalnya akun bisnisnya misalnya ibu air boleh aja air shop atau apa silahkan ya nama anak nama bebas aja monggo aja hingga kita varian produknya apa lebih bermain gimana kuliner boleh apa boleh yang penting adalah branding juga dibamun tadi itu brandingnya misalnya brand kita apa tapi jualannya apa nah lambat-lambat kita terbiasa dengan posting di instagram di facebook terbiasa bikin konten tidak mudah juga bikin caption keterangan dari playernya juga tidak mudah dengan penuh dengan copywriting dan segala macam selanjutnya sudah closing sudah ada yang chat nanya-nanya bagaimana kita mengkondisikan menjaga emosi kita ternyata banyak sekali ini keluhan para ibu-ibu atau para pengusaha kok saya bisnis ini ya sering yang nanya 10 orang tapi yang beli 1 aja kadang-kadang tidak tapi ada yang salah gitu ya jadi diapali hasil lagi nah itu kan bagus tuh jadi terbiasa oke tapi kita jangan baper tapi kita langsung belajar kenapa ya chat saya jangan-jangan nah ada tuh bukunya atau ada pelajarannya bagaimana cara menjawab dengan baik bagaimana chat itu ada kelasnya tersendiri tuh menjawab cheat chat nah judulnya cheat chat customer gitu kan itu kan udah hot ya tinggal closing aja sudah 80% interest untuk beli tapi kadang-kadang tidak closing gitu ya itu juga perlu dipelajari chatnya sudah dibuat beratnya standar chatnya sama jawabannya sama itu sudah harus disiapkan bapak ibu jadi bisnis itu ya komplit ya jadi memang harus disiapkan begitu jawabannya jadi gak lama oke nanya rekening aja kita bingung buku semua buku rekening nah itu kan kalau sudah dicelar langsung pasres kawan cepat oke karirnya apa aja nih ada 10 oke kepentingannya apa atau bu saya mau lihat produknya ada varian apa lagi cek IG saya ini IGnya share langsung produknya selesai lihat indik-indik produk harganya isinya spesifikasi produknya udah tanya lagi oke bu minta nomor kemingnya minta nomor keming juga jawabannya cepat semua responsif ya ya posisikan kita sebagai pembeli kalau bu kalau anda ini lihat gak sih kalau jadi jadi serius bu jadi bisnis itu sebenarnya bisnis terukur ya semua bisnis itu terukur jadi kalau corong saya selalu mendekat bisnis yang corong kalau kita ada yang nanya 10 paling tidak kalau sembuh itu bagus bisa jadi baru nanya-nanya harga bisa jadi harganya ketinggian bisa jadi kemurahan makin curiga ini bener gak sih murah banget 5.000 gitu ya jangan-jangan ini akhirnya harapan nih jadi memang harus ini makanya kenapa dalam kita upload status ada namanya kalender konten kalender konten itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kita sudah buatkan untuk bulan depannya contohnya kita belanja jus oke kita contoh jus aja ya ke pasar nah itu kita lagi belanja di pasarnya itu di foto itu bisa jadi konten dengan didesain sedikit selanjutnya lagi ngejus di rumah oke kita foto juga dokumentasikan bisa video bisa foto tapi yang bagus ya sudah didesain sedikit rupa selanjutnya apalagi dimasukkan ke botol botolnya hijenis sudah dibersihkan segala macam tambah label itu konten semua tuh jadi Bapak Ibu gak pusing tuh konten itu kadang-kadang kita pusing kalau sehari satu pagi-pagi mau ngapain ya kontennya ya ya mutan Bapak Ibu ya kalau kita kita kan moodi juga ya atau bukan moodi ya sibuk produksi makanya siapkan konten itu ya saya juga membantu para UMKM membuat konten itu ya jadi yang sibuk sekali yang gak bisa membuat konten saya siapkan 30 biasanya kalau yang udah mulai produksi-produksinya sulit saya sudah bantu membuatkan konten buat teman-teman dengan copywriting hashtag dan lain-lain nah itu jadi mulai saja dulu jadi poinnya kalau ada hashtag mulai saja dulu bisnis itu mulai aja dulu setelah mulai nanti terpolakan biasa menjawab akhirnya ih seneng ya bisa jualan sebulan ini sejuta rupiah berapa sih seratus ribu ya gak masalah pelan-pelan terbiasa ya sebelumnya mulai terbiasa komunikasi dengan orang terbiasa mental kita terbangun karena untuk hashtag status aja mentalnya itu berat kalau gak terbiasa hashtag status berat nawarin orang itu berat karena ilmu marketing itu gak ada ya apa ya gak ada ilmu yang pasti gitu ya jadi yang ya harus belajar terus gitu ya silahkan sehingga terjadi cash flow terjadi cash flow terbiasa oke akhirnya lama-lama oh sudah terbiasa akan kita 5 juta 10 juta 20 juta terbiasa tuh yang tadinya biasa dari kantor cuma nerima uang misalnya 10-15 juta kok udah pernah rekening saya isi 20 juta ya setelah di print oh walaupun untungnya misalnya hanya 30 persen 20 persen terbiasa 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 menjadilah kita mentalnya mental apa ya ya sudah mental entrepreneur ya berjuang dan lain-lain sehingga ya itu berbunuh lama-lama closingan tuh ada aja setiap hari satu 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 gitu ya yang penting mulai aja dulu gitu itu sih poinnya Ibu R terima kasih mudah-mudahan menjawab ya baik terima kasih coach ada wahyudi inspirasinya jadi yang penting sekarang kita sedang melatih otot-otot entrepreneurship kita nih ya supaya kita lebih tangguh lebih semangat kemudian lebih mau belajar intinya mau belajar belajar dan belajar seperti kegiatan kita pada siang hari ini kita ingin menambah pengetahuan menambah keterampilan sehingga kita bisa bertumbuh ya baik bertumbuh dari sisi pengetahuan keterampilan dan lain-lainnya baik sahabat semua apakah ada yang mau bertanya kembali bisa melalui chat ataupun juga bisa langsung di unmute bisa ada baik coach sebagai akhir di sesi kita siang hari ini tadi sudah banyak tips lah tapi mungkin boleh apa namanya diberikan satu closing statement untuk kita bagaimana mengelola keuangan ini bisa menjadi lebih ya kita intinya lebih lebih waspada lebih hati-hati dalam mengelola keuangan sehingga kita bisa tetap kuat bisa bertahan di masa-masa selesai seperti ini oke jadi tadi saya sudah menyampaikan ada satu sampai enam poin itu yuk coba mulai diperhatikan terutama poin bagaimana kita di poin 4 itu bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan begitu ya mulai dari manapun karena poinnya adalah disitu ya kalau kita tidak memiliki tambahan biaya otomatis akan tergerus-terus tabungan sebesar apapun tergerus saja sudah otomatis nah kita mulai mulai saja apa yang kita bisa resource-nya apapun hobi masak ya masak tidak hobi masak dipasang-masak atau tidak bisa masak ya masakan orang pokoknya semua bisa selama kita ada kemauan jangan gengsi ya lho bapak ibu ketika kita sudah berhasil kita akan bergensi begitu ya jadi tetap tetap mau berusaha tetap mau tetap bergerak dengan tentunya aktivitas saat ini kita jaga dengan protokol kesehatan juga ya pertemuan-pertemuan dan lain-lain makanya kita bergeser semalam juga saya mengisi share di sesi di UMKM bahwa ya poinnya pemasaran sekarang bergeser ke online mulai bergeser melalui online jadi silahkan dengan online ini mudah sekali bapak ibu jadi tiktok bukan hanya sekedar mainan begitu atau misalnya youtube bukan hanya sekedar untuk konten-konten yang tidak perlu tapi ternyata kita bisa anak kita atau siapa bisa jadi konten atau kita lagi masak dibuat konten aja terus dikasih option aja kalau mau pesen boleh itu biasanya ada aja jadi awalnya iseng-iseng tapi ternyata juga banyak bisnis berawal dari iseng-iseng tapi sambil sambil jalan sambil dibangun sehingga rapi ada izin usahanya ada PIRT atau halal dan PEPOM yang lain-lain itu sih jadi tingkatkan penghasilan itu kuncinya dan yang 1-6 itu pendukung itu aja Pak Yusuf baik terima kasih Pak Adawa Yudi untuk sesi berbagi kita pada siang hari ini semoga memberikan manfaat dan tentunya memberikan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita bisa lebih tough lebih bisa bertahan di masa sulit seperti ini dengan mengatur keuangan tapi tentunya tadi sebenarnya bukan fokus dengan masalahnya tapi lebih fokus dan memprioritaskan hal-hal apa yang bisa kita lakukan dan itu bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar lagi ya semoga ini menjadi peluang buat kita semuanya begitu terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini sekali lagi untuk sahabat semua ada teman-teman ya ada Ibu ER Herawati kemudian juga ada Bu Indi dan lain-lainnya dan tentunya juga untuk sponsor kita di acara festival webinar Cahaya Keluarga Ku 2020 ada Anur Institute kemudian ada Steven Genetic Intelligent kemudian ada Logos Village tentunya Lampabet Fun Active Learning Tools dan Nutri Club dan Easy Homeschooling atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada teman-teman berikan kepada kita siang hari ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenaan sampai bertemu lagi dan ikuti terus acara festival webinar ini karena masih banyak sesi-sesi yang lain dan materi-materi yang sangat menarik sekali lagi intinya adalah tetap bertumbuh tetap jaga kesehatan sampai bertemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih 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 Terima kasih